TORNADO Ada banyak fenomena alam yang menarik dan membuat kita terheran-heran. Salah satu fenomena alam unik yang mencengangkan adalah tornado, atau di Indonesia dengan skala yang lebih kecil disebut dengan puting beliung. Tornado sendiri merupakan kolom udara berbentuk corong yang berputar merentang dari ketinggian badai hingga menyentuh tanah, serta membawa puing-puing dan kotoran yang terpisar ke dalamnya. Tornado biasanya terdiri dari angin kencang, petir, dan awan. Namun pernahkah Anda mendengar atau melihat tornado yang berbentuk api? Fenomena alam ini merupakan perpaduan antara dua unsur yang sangat mematikan, yaitu tornado dan api. Tornado api adalah tornado atau pusaran angin yang muncul atau melintas di wilayah yang sedang terbakar. Ia bisa menggulung apa saja di hadapannya, sekaligus membakarnya hingga menjadi abu. Pasalnya, temperatur di pusat inti tornado api ini bisa mencapai lebih dari seribu derajat Celcius. Cukup panas untuk membakar debu yang terhisap oleh tornado, bahkan bisa melelehkan besi sekalipun. Fenomena tornado api terjadi pada daratan kering dan cuaca panas yang dapat menimbulkan kebakaran. Misalnya di padang rumput atau hutan yang mengalami kekeringan panjang atau sedang terbakar. Selain itu, bisa juga terjadi di sekitar bangunan yang sedang terbakar. Proses terjadinya, yaitu udara di atas lahan yang terbakar ini akan memanas dan bergerak ke atas. Udara yang lebih dingin dari daerah ini di sekitarnya berebut masuk mengisi udara kosong ini. Sementara angin panas yang terus menerus di daur ulang juga terus bergerak ke atas dalam kecepatan yang mengagumkan. Angin yang menuju atas dapat mencapai suatu titik pemicu yang dapat memunculkan badai api. Pada titik ini, api kebakaran di daratan akan tersedot ke atas. Begitu juga dengan rumah-rumah, mobil, dan benda-benda lainnya yang berada di tanah karena angin panas ini. Api yang terbang di udara tersedot angin panas akan membakar puing-puing bangunan dan benda-benda yang ikut terbang. Menciptakan sebuah tornado api yang maha panas dan maha dasyat. Setelah terbentuk tornado api, akan sulit untuk memadamkannya. Satu-satunya cara hanyalah menunggu semua udara di sekitar habis tersedot dan pada akhirnya tornado api akan padam dan menciptakan guncang hitam. Pada saat tornado api besar masih berlangsung, besi-besi bangunan dan mobil akan meleleh oleh suhu tornado api yang mencapai lebih dari seribu derajat Celcius. Selanjutnya, besi-besi cair ini terlempar ke segala penjuru oleh angin dan sangat berbahaya bagi manusia jika berada tak jauh dari sekitar lokasi. Secara sederhana, tornado api terjadi bila ada api atau kebakaran di daratan dan angin yang berputar kencang di udara. Angin itu sendiri berpiuk berputar ditambah lagi adanya kebakarannya hebat menyebabkan api tertangkap oleh pusaran angin. Angin yang berpusar ini akan menjebak api dan memutarnya hingga membentuk lengan api panjang yang tingginya bisa mencapai 30 meter. Tornado api dapat terjadi di mana saja, kecuali antar tiga. Biasanya terjadi pada saat musim semi atau musim panas. Meski Amerika menjadi daerah yang terkenal paling sering mengalami tornado, namun kenyataan yang tornado api tak hanya menimpa wilayah Amerika, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi di Indonesia. Selain Amerika, tornado api juga pernah menimpa beberapa wilayah lain seperti Jepang, Brazil, Australia, dan Afrika Selatan. Tornado api terbesar yang tercatat oleh sejarah adalah yang terjadi pada tahun 1923 di Kanto, Tokyo, Jepang. Saat terjadi gempa bumi berkekuatan 7,9 sekala Richter, muncul tornado api berkekuatan besar yang berlangsung selama 15 menit dan menimbulkan 38 ribu korban jiwa. Bencana tornado api juga sempat rekam kamera saat terjadi di Santa Margarita, California, Amerika Serikat pada bulan Mei 2002. Ketika terjadi kebakaran semak, kemudian muncul tornado yang sangat dahsyat dan menggulung api hingga 50 meter dari permukaan tanah. Sebuah tornado menerpa ladang kering yang sedang dilalap api di Arkatuba, Tajau, dan Sao Paulo, Brazil, hingga membentuk tornado api setinggi puluhan meter. Fenomena langkaian terjadi pada Agustus 2010 ini muncul akibat dari kebakaran semak belukar yang luas. Kemudian diterjang angin puyuh sehingga makin panas dan membakar semua yang dilewatinya. Diperkirakan gabungan antara api dengan angin kering ini meningkatkan suku dari api itu sendiri sehingga makin garnas melalap objek yang terbagas. Pendiduk sempat menambahkan fenomena ini sebagai api setan. Badai api itu juga ditakuti warga karena kekeringan di Brazil kering memicu terjadinya kebakaran hutan maupun padang ilalap. Saat itu mereka sedang mengalami kekeringan yang parah dan tak mengalami hujan selama berbulan-bulan. Akibat kebakaran ini, kualitas udara ibupata Brazil makin buruk dan tingkat polisi makin dingin. Momen langkah fenomena tornado api didapatkan oleh seorang produser film di Australia bernama Chris Tenji. Pada September 2012, ia sedang mencari lokasi syuting di Alice Springs, Australia untuk film terbarunya. Menurut ceritanya, momen tersebut diambil setelah ia melesaikan tugasnya. Ia mengaku pergi untuk membantu pekerja di peternakan. Dan saat itulah ia berhadapan dengan salah satu fenomena alam yang paling menakutkan. Hanya berjarak 300 meter dari tempatnya berdiri, terlihat sebuah tornado api setinggi 30 meter yang terdengar seperti sebuah jet tempur. Dan berlangsung selama antar 10 menit. Fenomena langkah ini tercipta akibat keringnya daratan dan cuaca panas. Pada 2014 lalu, tornado api tertangkap oleh kamera ponsel seorang wanita bernama Jenny Koppelin, yang saat itu sedang mengendarai mobil bersama anak dan temannya. Perjalanan rutin yang dilakukan Jenny Koppelin berubah menjadi luar biasa ketika dia menangkap fenomena tornado spektakuler di hadapannya saatnya sedang melintas di jalan raya di dekat Cilikwoti, Missouri, Amerika Serikat. Tanpa perlu waktu lama, Koppelin mengeluarkan ponselnya. Momotret lalu mengunggahnya di jejaring sosial media Instagram. Dan pemirsa telah beberapa penjelasan mengenai tornado api versi on the spot. Semoga menambah wawasan Anda ya. Terima kasih telah menonton! Fenomena tornado api terjadi pada daratan kering dan cuaca panas yang dapat menimbulkan kebakaran. Misalnya di padang rumput atau hutan yang mengalami kekeringan panjang atau sedang terbakar. Selain itu bisa juga terjadi di sekitar bangunan yang sedang terbakar. Proses terjadinya yaitu udara di atas lahan yang terbakar ini akan memanas dan bergerak ke atas. Udara yang lebih dingin dari daerah ini di sekitarnya berebut masuk mengisi udara kosong ini. Sementara angin panas yang terus menerus di daur ulang juga terus bergerak ke atas dalam kecepatan yang mengagumkan. Angin yang menuju atas dapat mencapai suatu titik pemicu yang dapat memunculkan badai api. Pada titik ini, api kebakaran di daratan akan tersedot ke atas. Begitu juga dengan rumah-rumah, mobil, dan benda-benda lainnya yang berada di tanah karena angin panas ini. Api yang terbang di udara tersedot angin panas. Fenomena tornado api terjadi pada daratan kering dan cuaca panas yang dapat menimbulkan kebakaran. Misalnya di padang rumput atau hutan yang mengalami kekeringan panjang atau sedang terbakar. Selain itu bisa juga terjadi di sekitar bangunan yang sedang terbakar. Proses terjadinya yaitu udara di atas lahan yang terbakar ini akan memanas dan bergerak ke atas. Udara yang lebih dingin dari daerah ini di sekitarnya berebut masuk mengisi udara kosong ini. Sementara angin panas yang terus menerus di daur ulang juga terus bergerak ke atas dalam kecepatan yang mengagumkan. Angin yang menuju atas dapat mencapai suatu titik pemicu yang dapat memunculkan badai api. Pada titik ini, api kebakaran di daratan akan tersedot ke atas. Begitu juga dengan rumah-rumah, mobil, dan benda-benda lainnya yang berada di tanah karena angin panas ini. Api yang terbang di udara tersedot angin panas akan membakar puing-puing bangunan dan benda-benda yang ikut terbang, menciptakan sebuah tornado api yang maha panas dan maha dasyat. Setelah terbentuk tornado api, akan sesi sekalipun. Fenomena tornado api terjadi pada daratan kering dan cuaca panas yang dapat menimbulkan kebakaran, misalnya di padang rumput atau hutan yang mengalami kekeringan panjang atau sedang terbakar. Selain itu, bisa juga terjadi di sekitar bangunan yang sedang terbakar. Proses terjadinya, yaitu udara di atas lahan yang terbakar ini akan memanas dan bergerak ke atas. Udara yang lebih dingin dari daerah ini di sekitarnya berebut masuk mengisi udara kosong ini. Sementara angin panas yang terus menerus di daur ulang juga terus bergerak ke atas dalam kecepatan yang mengagumkan. Angin yang menuju atas dapat mencapai suatu titik pemicu yang dapat memunculkan badai api. Pada titik ini, api kebakaran di daratan akan tersedot ke atas. Begitu juga dengan rumah-rumah, mobil, dan benda-benda lainnya yang berada di tanah karena angin panas ini. Api yang terbang di udara tersedot ke atas.